Ah, di Palembang ini, menurut Baceng rendah yang lain-lain ada kan, kira-kira. Bentar dulu, menunjukkan bahwa masyarakat biasa di kota ini. Iya kan? Simpulannya kan seperti itu kan? Kota Palembang semakin maju. Mang Dayat yakin sebagian besar kita setuju dengan hal ini. Arus modernisasi sudah merambah ke Palembang, terutama anak mudonya. Namun, dibalik semakin majunya Palembang, juga ada konsekuensi yang dihadapi. Segala hal yang keluar-luar negerian dianggap modern. Sampai-sampai banyak generasi muda yang tidak peduli, bahkan tidak kenal lagi dengan sejarah dan budaya Nyodewe. Sedikit Mang Dayat kutip dari buku Architect of Deception yang ditulis oleh Juri Lina menyebutkan adu tiga cara untuk melemahkan, menjajah, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Ketiga cara tersebut antara lain, pertama kaburkan sejarahnya. Yang kedua, menghilangkan atau menghancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu, sehingga tidak pacar lagi diteliti atau dibuktikan kebenerannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhur, dengan ngatoke bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Untuk cara yang ketiga, jangan sekali-sekali ngomong nenek moyang ngomplembang bodoh dan primitif. Salah satu bukti kecerdasan nenek moyang kita, bisa kita simak di video Mang Dayat mengenai jejak literasi di Plembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Di mana pusat aktivitas letter di Palembang? Pertanyaannya. Ada yang tahu? Oke, kita jinginkan peta ya. Ada yang tahu peta ini di mana? Ampera. Oke, ini Ampera. Ini Sungai Musi, ini Ampera. Terus, berarti terus disini ada bunderan kan ya? Ini berarti? Majid Agung. Berarti disini pinggir-sini Majid Agung ini kan jalan? Merdeka. Merdeka. Oke. Nah, kita coba melakukan perjalanan dari titik ini. Dimulai dari sini. Ini kantor wali kota. Berarti ini Simpang apa? Ya, itu ada jembatan apa itu disitu? Jembatan Karang. Iya kan? Jembatan Karang kan? Ini kan jalan merdeka kan? Ini kan sungai Sekanak kan? Dari sini terus terus nyebrang sini ke dunam. Ini rumah susun nih. Rumah susun. Iya kan? Daerah kebunduku disini. Nah, oke. Kita mulai perjalanan. Nah, kira-kira kita setelah lewat dari jembatan Karang naik Grab atau naik Gojek gitu. Set, kita jalan terus kemudian sebelah kanan itu kantor wali kota ya? Oke, terus lanjut. Masih kanan, masih kantor wali kota. Ini sebenarnya jalan merdeka ini ya? Dulu, daerah kolonial itu jalan protokolnya kota ini. Makanya di pinggir-pinggir jalan merdeka sebenarnya bangun-bangunan sebelah sini yang sudah beralih warna, beralih rupa, dan lain-lain itu itu adalah bangunan kolonial. Nah, ini bangunan kolonial sebenarnya. Yang kemudian diubah menjadi seperti ini. Ini sebenarnya kolonial. Bangunan jalan protokol utama era Hindia Belanda adalah merdeka. Belum Sudirman. Karena di merdeka ada apa? Ada kantor pos, ada kantor telkom. Dulu telkom itu telegraf. Kalau dulu, kemudian ada penjara, ada bapada itu juga bangun. Bahkan ada... Nah, kalau kita nyok dulu, ini putuh seribu berapa omah itu. Dia kira-kira di mana dia motret? Ini motret. Ya, oke. Dari pucuk kan berarti kan? Karena sebelah kanan itu kan yang cenderung. Dia kan bentuknya, dia kan tandon air kan? Jadi, dia motret dari pucuk. Ini Masjid Agung kan? Nah, ini bangunan. Nah, bangunan-bangunan ini masih sampai sekarang. Hanya beralih. Ya, ini yang... Apa, Bu? Ya. Ini... Yang jelas sebelah ini adalah bioskop. Ini bioskop. Bioskop. Oriental. Terus, kemudian... Oke, kita balik lagi ke masa kini. Sebelah kiri itu adalah lapas. Perempuan. Sampai lapas perempuan. Ada gendernya lapas itu. Nah, sampai simpang ini. Pasti tahu kan? Rata-rata kan? Sebelah kanan adalah kantor pos. Ini sebenarnya bangunan kolonial loh. Tapi kemudian diubah wajahnya menjadi seperti ini. Yang menurutku agak... Gimana itu? Nah, kita agak. Kemudian belok ke kiri. Nah, menurutku pusat letter. Aktivitas letter di Palembang itu dimulai dari simpang ini. Sebelah kanan itu adalah? Masidagung. Itu menara yang tua itu kan? Kemudian sebelah kiri itu pagar-pagar penjara. Ya. Lapas. Nah, mulai dari simpang ini. Karena di sini masih pagar penjara. Ini ada jalan. Namun jalan ini... Namunnya sekarang kalipasir. Bagi dia akan terkait dengan... Pempeta. Nah, di titik sinilah. Menurutku. Mulai dari sinilah aktivitas letter itu berawal. Ini apa? Ini persoalannya. Nah, ini. Titik ini. Mulai dari sini. Apa ini? Kando Brothers Klatt. Terus apa? Reklame. Apa lagi? Buat-buat namo. Cak. Stempel. Dan kalau kita bayangkan, itu sebenarnya materi dasar dari semua aktivitas ini. Industri ini. Itu apa? Kurup, kan? Letter, kan? Iya, tak? Kurup, kan? Aduh. Apa, Bu? Iya. Itu kan. Kando Brothers. Iya, itu ya. Terus ya. Nah, simpang ini. Kalau simpang ini setelah simpang yang tadi ya. Simpang yang tadi yang pas di belakang penjara. Ini jalan Ki Kemas Umar namanya. Ki Kemas Umar. Ki Kemas Umar ini namanya salah satu ulama. Dulu Imam Masjid Agung juga dan Ki Kemas Umar. Yang di rumah ini, pas di samping jalan Ki Kemas Umar ini ada rumah. Ini Zawiyah istilahnya. Zawiyah itu bahasa Arab. Kalau kita arti itu Beskem atau Markas atau Teposko semacam itu. Jadi dia adalah Zawiyah Tarekat Samaniyah. Tarekat khas Palemang adalah Tarekat Samaniyah. Bang Dayat pasti tahu tentang itu. Iya, jadi ini adalah rumah kakeknya Ustadz Kemas Andi Saripudin. Ini tempat mereka latihan Tarekat tadi. Bahkan sebelum perang pun mereka Tarekat Samaniyah. Zawiyah itu Zawiyah, betul. Zawiyah itu Zawiyah Tarekat Samaniyah itu. Kemudian di sebelah sini adalah rumah Mangwin namanya. Mangwin. Mangwin ini agak aduh ceritanya. Kemudian sebelah sini ini simpang gerbang ya. Kalau kita masuk ukurin-ukurin pelembang ya. Nah sebelah sini Pak Lapa. Kemudian sebelum gerbang ini aduh gang kecil. Gang itu kalau masuk itu adalah rumahnya Ustadz Kemas Andi Saripudin. Nah ini. Jadi. 10. Iya, itu dia. Jadi. Nah ini. Letter. Aktivitas letter itu ini. Di pelembang itu ini. Letter kan. Huruf. Segala sesuatu yang menjadi bahan bakunya. Atau apa. Materi dasarnya adalah. Huruf. Kita belok kanan. Yang bisa naik motor. Dan sepanjang ini kalian tahu apa baik. Sambung kan. Sambung kan. Iya. Terus. Ya ini terus. Kemudian. Nah di sekitar sepotong sebelum halte itu. Aduh. Sekelompok depot-depot buku bekas di pelembang. Kalian pernah mampir? Dia dulu di bawah ampera. Kemudian digeser. Digeser ke tengah sini. Kalau kalian beruntung. Kalian akan menemukan buku-buku berharga di sini. Oke lanjut. Ini halte ya. Terus. Ya. Oke. Oke. Tergambar ya. Lokasinya. Belokannya. Nah. Kita balik lagi ke peta. Berarti kita tadi nyusuri. Sebelah sini. Ya. Terus ke sini. Terus ke kanan. Itu aktivitas pusat letter. Pertanyaannya. Kenapa mereka berpusat di sana? Ada misi dagung. Iya jawaban yang tepat. Jadi. Kenapa? Nah. Kita banding nggak ya. Ini peta 1877. Jadi. ketika jalan itu belum dibangun. Karena penimbunan sungai pertama di Palembang itu 18... 1928. Silahkan baca di Venisia dari timur. 1928. Jadi peta ini. Ketika. Kita masih bisa nyingok. Mana Palembang? Wajah Palembang. Jadi ini ya. Inland. Benaming. Ini ada kampong. Ada ilir. Ada ulu ya. Ini ulu. Ini ilir. Ini tengah. Kemudian. Ini legenda. Nah ini nama-nama kampung itu kan. Dari satu. Dia nulis secara nulisnya. Dari satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi kanan. Kiri-kanan. Kiri. Ada yang tahu? Ada yang baca lawang kidul ya. Ada yang terbaca ya. Perigi. Ah. Perigi. Kau tahu perigi dimana? Ya. Perigi. Ulu ya. Oke. Ya. Ilir dan. Zaid. Aku sudah tahu bahasa Belando. Tapi kita bisa duga. Jadi inland. Ini kan inland itu kan. Bumi putra. Apa? Pribumi. Inland. Inlander. Jadi benaming penamaan pribumi. Atau terhadap kampung-kampung. Ya. Dan itu pakai nomor. Sebelah. Zaid ini bisa kita duga lah ya. Bahasa Inggris ada Zaid kan. Dan. Sisi. Ya. Seberang. 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 Oke. Nah. Kita akan fokus ke lingkaran itu. Kita akan fokus ke lingkaran itu. Kita zoom. Set. Nah. Masih bisa adaptasi kan. Aduh kata musik di sini. Nah yang paling mudah diingat dari ini apa? Kraton. Kraton. Karena dari segi tulisan. Dia kapital. Dan lebih besar. Belum. Belum. Ampera. Belum lahir. Ampera itu 65. Ya. Ya. Jadi. Dan ini bahkan yang paling besar kan. Dari segi uruf juga. Di bawah musik itu adalah Kraton. Berarti ini penting. Kraton itu apa? Ya. Kerajaan. Istana kan. Kira-kira apa ini dulu? Jika dari bentuknya? Benteng. 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 Itu benteng kan? Ya. Dan benteng itu sebenarnya adalah istana. Jadi sebetulnya benteng kutub besar itu adalah istana Palembang. Kraton Palembang. Yang didirikan langsung melewat uang Palembang. Oke. Ini kenapa di sini foto ini? Nah aku naruh foto ini gara-gara. Kita balik lagi ke titik. Kita jalan tadi. Titik dari simpang jembatan Karang. Ketika aku menemukan titik foto ini. Dan ada juga ada Mangi Can panggilannya. Dia juga bertanya-tanya. Ini foto dimana lah kira-kira? Karena posisinya. Dia pasti di pucuk rumah. Ya kan? Karena lebih tinggi dari atap kan? Tapi di Palembang. Di tahun-tahun segitu. Yang setinggi ini dimana? Kantor wali kota. Menaruh Masjid Agung oke juga mana? Tapi yang lebih tinggi. Oh ya belum ada ya? Lebih. Saat ini dia muncul. Oh ya? Oh cukup. Putu. Iya. 1920-an. Menara air Water Torrent. Jadi ini. Putu ini diambil dari menara air yang. Tapi dimana dia motret ini kira-kira? Karena di depan sini. Di sini ada sungai. Kemudian belok. Ini kan sungai. Dan di depan ini ada sungai. Kok ada sungai di depan menara air? Oh ternyata di dulu. Di jalan Merdeka itu. Di depan kantor menara air itu. Aduh namun sungai. Namun sungai Kapuran. Oke. Dan bersih loh ini. Kalau menurut Mahi Can. Cuba nyinguk bayangan di dalam banyu ini. Ada bayangan rumah. Berarti ini bening. Posisi menara air. Kalau kita mulai dari pucuk. Tadi kan simpang sini kan. Iya. Karena dari sini. Kita nyebrang kan. Terus. Di sini ada selesan S. Sekana. Terbaca. Iya. Berarti dari sini masuk banyu. Terus. Di sini ada jembatan penyebrangan. Yang sekarang. Setelah itu ada cet-cet warna-warni. Iya. Gudang buncit jauh. Kemudian lurus. Kesini kan. Nah ini 1877. Karena 1877. Watertoren belum didirikan. Watertoren itu 1920-an. Oke ya. Kita mau. Nah jadi sebenarnya perjalanan kita dari sini kan. Dari sungai Sekana tadi kan. Karena di sini adalah jembatan Karang. Terus. Ters. Ketemu Musjid Agung. Ters. Kan. Eh aduh. Ada sungai ternyata di sini. Ada tulisan sungai Tengkuru. Kemudian. Nah ini sungai Apu ini. Sungai Pekapuran. Yang dipotong tadi. Ketika dia belum ditimbun. Nah. Kagek di sini yang kemudian. Dia tembus ke sini kan. Ini Musjid Agung. Jadi. Sekarang perhatikan. Ini arsiran warna biru ya. Ini kan berarti air kan. Nah berarti yang dikelilingi oleh arsiran biru ini adalah yang daratan. Ya yang bentuknya adalah warna-warna ini ya. Atau krem atau coklat atau kuning. Atau putih tua ini. Ini kan dikelilingi oleh air kan. Ya da. Berarti kalau daratan dikelilingi air adalah pulau. Berarti 1877. Sebelum itu ditimbun-timbun. Kota kita adalah terdiri dari pulau-pulau. Pulau 1. Pulau 2. Yang kemudian dinamai ada kata nomor 18, 17, 16, 22, 21, 19 di sini. Ini sungai Pakapuran. Ini kemendurang atau kemenduran. Sebenarnya ini kebun duku ya. Dulu sebelum angka-angka tadi. Kalau menurut Johanan Nafiak. Di dalam artikel ini. Dulu sebelum angka-angka itu. Sistem masyarakat kita. Masyarakat secara sosial. Itu namanya gugu. Tulisannya G-U-G-U-K. Agak ada lemak memang baconya. Guguk. Tapi kalau. Karena sebenarnya itu adalah lidah Melayu ya. Sama pecah kita nyebut. Tapi yang bangun-bangun-bangun jadi gugu. Ya ada kecenderungan itu. Ada kecenderungan itu. Jadi gugu ini sebetulnya adalah. Dia sistem sebelum. Sebelum ikatan masyarakat itu diinjuk namo-namo. Ikatan masyarakat itu disebut gugu. Dan basis dari penaman gugu itu. Kalau menurut Johanan Nafiak. Jadi dengan demikian. Guguk adalah satu komunitas. Bersifat paternal. Yang mempunyai satu teritorial. Satu kawasan bersifat sektoral. Juga aspiratif. Ya kan ini definisi ya. Kadang-kadang ribet memang definisi. Sifat produksinya tidak khusus mempunyai kebutuhan sendiri. Telah berproduksi kebutuhan lokal. Nasional. Dan bahkan secara internasional. Jadi ada satuan masyarakat. Dia berproduksi. Dia menghasilkan sesuatu. Yang mana dia bukan hanya untuk. Ketika dia menghasilkan produk itu. Dia bukan hanya untuk dia dewe. Tapi untuk kemudian dijual. Bersifat kebutuhan sendiri. Lokal. Dalam artian lokal. Kemudian nasional. Kenapa disini nasional. Wilayah kesehatan. Karena dulu negeri kan. Kesehatan itu kan negeri. Satu negara kan. Atau negeri. Ya kan. Yang kemudian bahkan secara internasional. Berarti yang negeri-negeri sekitarnya. Sebagian besar wilayah kesehatan. Walaupun bisa juga ke Tiongkok. Dan lain-lain. Nah, wilayah di mana lembaga guguk berada. Biasanya disebut dengan keahlian. Atau hasil produksinya. Jadi ini dulu. Satuan masyarakat. Masyarakat secara sosial itu. Karena di kelompok itu. Dulu itu gaweannya membuat itu. Ya kan. Nah, ini disebut misalnya pelampitan. Wilayah ahli atau penghasil lampit. Ada yang tahu lampit itu apa? Yang sudah hilang. Itu hilang. Ya, tiker. Lampit itu tiker. Kemudian sayangan itu pengerajian tembaga. Kuningan itu kuningan. Pelengan itu minyak. Kepandian itu pandai besi. Berarti 1824. Kota Palembang. Karena tiga tahun setelah 1821. Perebutan kraton oleh kolonial. 1824. Dia sudah menerapkan kebijakan baru. Saat itu residennya Sevenhofen. Mulailah pakai angka-angka. Jadi sebenarnya angka-angka yang sampai sekarang kita warisi adalah angka-angka yang dibikin oleh ini. Pada 1824. Nah, sektor usaha tadi ada kepandean, ada sayangan, pelengan, kapuran. Semenus Ilir, kapuran tadi. Nah, yang terakhir itu adalah pengulon. Ada gugu namanya gugu pengulon. Tempat tinggal para penghulu dan alim ulama. Di mana gugu pengulon? Nah, di sini. Ini lukisan Masjid Agung 1848. Kalau dasar uang Perancis yang datang sini. Kemudian dia melipis ini. Nah, dari lukisan ini ternyata dia sudah menggambar rumah-rumah di sekitar Masjid Agung. Itu Masjid Agung. Ini semacam laporan pandangan mata secara langsung. Dia langsung nyeket atau melukis. Di sini sudah ada rumah-rumah yang duga. Kita bisa menduga bahwa gugu pengulon itu ada di sini. Jadi gugu pengulon itu kampung para ulama itu atau penghulu tadi. Kalau misalnya kalian yang pernah ke Jogja. Misalnya kan di Jogja itu ada keraton, ada alun-alun, ada benteng. Di situ ada kampung. Namanya kampung kauman. Kauman itu kaum beriman, kira-kira apa itu ya. Di Jogja, di Sulu juga ada kauman. Nah, kalau di Pelembang istilahnya beda. Namanya gugu pengulon. Ini tahun 1848. Nah, para orang-orang di kampung itulah yang bikin-bikin ini. Kitab-kitab, ini covernya dari kulit. Ini koleksi perpustakaan nasional. Nah, ini yang ditulis oleh mereka. Kitab. Tapi, aksa letter, hurufnya, belum huruf latin kan, masih Arab. Dan kalau kita baca, bagi yang bisa baca, kadang-kadang dia bukan bahasa Arab, tapi bahasa Melayu. Arab-Melayu. Ini pustaka Umariyah, koleksi perpustakaan. Pustaka Umariyah, 19 Ilir, Palembang. Ya, ini agak meleber. Ini tintanya. Ini. Ini. Ini kertas-kertas yang tadi, Bang. Emir. Ini yang kertas yang tadi. Yang koleksi mu tadi. Yang kalau kita sentry itu ada watermarknya. Ada tanda airnya, kan. Nah, ini pernah diangkat oleh Tempu, ya. Ini suplemen Ikrok. 2020 kalau tidak salah. Yang kemudian mengangkat tema ini, suplemen ini, judulnya Naskah-Naskah Palembang yang terlupakan. Bahkan, Palembang itu ada satu sair yang menceritakan tentang keperangan. Itu agak sentrik. Nah, ini orangnya yang mengumpulkan itu. Namanya Ustadz Kemas Andi Saripudin. Itu kitab-kitab yang, itu kita bisa jingat, ada ini ya. Kamera ya, pojoknya. Motret. Nah, ini koleksi-koleksi yang tadi. Untungnya, tahun 2004, ada satu lembaga yang menginventarisasi. Ternyata Naskah di Palembang itu tersebar banyak di masyarakat. Yang kemudian diinventarisasi, dibikin katalognya, ternyata jumlahnya ratusan di Palembang. Ini cover yang dipakai, ini adalah Alpuran. Dari segi Warno. Ini emas. Jadi, ini disepuh oleh emas 22 karat. Tidak salah. Oke ya, ini 2004. Nah, kalau kita juga ada istrinya Naskah. Kita juga, apa yang dibahas dalam Naskah? Naskah yang pernah ditulis di Palembang. Ada astronomi, atau kalau bahas suara Arab, itu falak. Karena Palembang ini sebenarnya cukup kuat. Sejarahnya, aduh. Orang-orang yang ilmu falak di Palembang ini cukup kuat sebenarnya. Kemudian ada bahasa, ada doa. Tentu saja keagamaan paling banyak, ya. Ada hadis, wiki, kalam, lain. Obat-obatan, primbon. Aduh, Palembang ini pernah ada primbon. Kemudian ada uang yang berprofesi di penghulungan itu untuk itu. Kemudian Al-Quran, ada sejarah juga, nih. Ada sejarah, ada silsilah. Silsilah yang biasanya bulat-bulat, garis-garis bawah. Surat, sair. Ini ada sair juga. Tasawuf dan bayang. Nah, tahun 1850-an itu pernah ada sensus di Palembang. Yang menurut hasil sensus itu, masih ada 67 orang yang berprofesi sebagai penulis surat. Itu agak unik, ya. Jadi, uang ini, gawiannya, nulis ke surat uang. Karena saat itu, melek huruf itu belum merata. Sehingga ada uang yang gawiannya. Jadi, aku juga pernah dapat cerita bahwa dulu memang itu. Kalau misalnya, kalau kawan-kawan yang pernah nonton film, kadang-kadang surat. Kita dapat surat, tapi tidak baca-baco. Kemudian nyuruh uang baca surat, gitu kan. Yang pernah nonton, mungkin. Ya, si Dul. Ya, ada kan itu, kan? Ya, itu. Itu terjadi. Memang ada. Jadi, di Palembang, itu ada uang yang... Yang aku menduga, 67 orang yang berprofesi sebagai penulis surat dan atau penyalin Al-Quran. Itu serta yang berprofesi sebagai guru. Jadi, kenapa disebut guru? Jadi, sebenarnya simpangan kita dari jalan Merdeka ke jalan yang ke Simpang Masjid Agung. Sebelum menjadi nama kemas Fakih Jalaluddin. Itu nama baru sebenarnya. Itu nama jalannya adalah jalan guru-guru. Guru-guru. Kenapa tidak jalan guru-guru? Berarti banyak kan gurunya, kan? Jalan guru-guru. Nah, jadi... Nah, kita balik lagi ke peta ini tadi. Oke, tergambar ya tadi ya. Jadi, kita tadi nyampe sini. Belok sini, belok sini. Kawasan inilah yang disebut jalan guru-guru. Sekitar sini. Jalan guru-guru. Dulu disinilah yang... Kalau kita bandingkan dengan yang gugok pengulon tadi. Kampungnya Parampang Hulu itu sekitar Masjid Agung, kan ya? Nah, apa siswa dari gugok pengulon itu? Setelah... Aku sempat tanya, kan, dengan Ustaz Andi itu. Ujungnya gugok pengulon ini dimana, Ustaz? Dia nunjuk. Dan dia pakai istilah di ujung tanjung. Apa di ujung tanjung? Jadi, dia masih pakai istilah lama yang mengibaratkan dulu lah. Dataran gitu adalah dataran yang ketemu air. Maksudnya, kan? Dia nyebut di ujung tanjung. Sagi itu jingok. Jadi, kita belok, kita keluar ke jalan seduri mana ini, ya? Kalian bisa, kan, membayangkan, ya? Setelah jalan satu arah yang tadi, ya? Kita belok kiri. Di sepanjang ini, kan, biasanya yang jual-jual genset. Atau apa, ya, kan? Bisel dan lain-lain itu, kan? Nah, di sini ada toko sumber gaya. Di sebelah itu ada lorong. Terus... Nah, lorong ini. Terus... Ini yang disebut dengan ujung tanjung oleh setanani tadi. Ini sisonya dari gugok pengulun tadi. Oke, itu jejaknya. Jadi, Kita pernah punya gugok pengulun. Kemudian, Lanjut dong. Karena kemudian kita akan bicara, Napa dekat situ bisa tumbuh ke literasi tadi. Tradisi literasi. Nah, di sini kita akan bicara tentang perpustakaan Keraton Kutobusa. Keraton Kutobusa. Di mana Keraton Kutobusa? Eh, di PKB. Karena itu adalah keraton. 1821 adalah momentum yang perlu kita ingin ingat Kalau kita belajar sejarah. Jadi, 1821 adalah masa ketika Keraton Kutobusa. Ini ini. Ini Keraton Kutobusa, ya. Ini direbut oleh kolonial. Ini buku yang menceritakan tentang peristiwa itu. Buku yang bagus sekali. Yang nulis Johanan Afiak. Dia menceritakan mana pertahanan keraton itu. Di mana ditaruh meriam-meriam. Nah, ini kan keraton, sultanan. Nah, ada ceritanya sama ini. Jadi, uang yang merebut keraton, uang Belando yang merebut keraton itu yang kemudian menduduki posisi sebagai residen itu namanya J.I. Van Sevenhoven. Nah, dia ini adalah uang Belando yang kemudian menduduki posisi sebagai residen atau apa ya, kira-kira residennya. Sepadan, ya. Wali kota. Ya, wali kota, bupati, atau... Pokoknya, dia adalah pemimpin satu kawasan, ya. Secara administratif, kan. Nah, Sevenhoven ini yang rumahnya sekarang jadi museum SMB 2. Tahu? Museum SMB 2. Ada yang pernah datang? Yang ada apa? Tanggung. Itu adalah bangunan khusus yang dibangun. Yang kemudian ditinggali oleh Sevenhoven. Itu bangunan kolonial, kemudiannya. Atau indis, tepatnya. Jadi, campuran antara Eropa dengan lokal. Indis. Nah, di dalam buku ini, ketika Sevenhoven ikut merebut kraton, dia itu membuat catatan ini. Ketika Sevenhoven itu merebut kesultanan, dia masuk suatu ruangan yang dulu itu adalah sebuah perpustakaan. Jadi, ternyata di dalam istana, di dalam kraton itu pernah ada perpustakaan. Tapi, harus kita ingat-ingat. Karena, ketika Sevenhoven menulis ini, dia hanya menyebut ada satu perpustakaan yang agak luas. Dia tidak bicara tentang isinya. Karena, dugaanku, ketika dia masuk, perpustakaan sudah kosong. Mungkin, tersisa beberapa naskah, ingin menyebut, oh, ini perpustakaan. Nah, ini dari artikel Ibu Maria Indra Rukmi, yang bisobaco, kawan-kawan kaget. Aku fokus ke sini. Yang di dalam kotak warna merah. Perpustakaan di lingkungan kraton menyimpan beragam naskah. Keruntuhan kraton Palembang menyebabkan naskah tercerai-berai. Jatuh ke tangan berbagai kalangan masyarakat. Berarti, pernah ada perpustakaan di kraton, di istana, yang kemudian ketika diserang, perpustakaan itu sempat dikosongkan, yang kemudian koleksi perpustakaan itu tersebar ke tangan masyarakat. Nah, jadi tahun 2004, ada penelitian, nama lembaga Yana Sayasan Pernaskah Nusantara, mereka melakukan inventarisasi naskah di Palembang, yang kemudian ketika mereka menemui naskah-naskah yang tersebar di tengah masyarakat, penulis ini kemudian berpikir, nah ini dia nulis, yang menarik dari naskah ini adalah sampulnya dari kulit binatang. Biasanya, ini menandakan bahwa naskah ini milik istana, karena bahan tersebut didatangkan dari luar negeri. Ini berarti bahwa naskah sudah berganti pemilik, sebelum menjadi koleksi perpustakaan nasional. Jadi, putu-putu yang di atas tadi adalah koleksi perpustakaan nasional, yang dulu, awal-awalnya adalah koleksi istana yang tersebar di tengah masyarakat. Ternyata itu berefek kepada munculnya minat masyarakat untuk membaca. Karena selalu kan dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu, dia berpusar kalau bukan penguasa, atau penguasa politik, atau penguasa agama kan, yang gugup pengelolaan tadi. Jadi, muncul geirah di tengah masyarakat. Dia mencatat, pada dekade 1860-an, pernah ada sebuah perpustakaan yang menyewakan naskah-naskah salinan tangan kepada penduduk Palembang. Jadi, buang Palembang ini nyewa. Nyewa cerita. Pinjem. Ini adalah sair-sair yang ditulis oleh pemilik taman bacaan. Jadi, dia memperingatkan para peminjam. Ayuai, pilihan saudara, memakai surat Tuhan Pelihara. Surat itu maksudnya bacaan kan? Sedikit jangan bercedera. Sebab menyurat sangat sengsara. Maksudnya, menyurat itu nulis kan? Saru nulis ini. Ini berharga. Nah, sekarang ini berharga. Jangan basing kira-kira. Kalau membaca para pelita, lebih baik membaca siang berarti kan? Karena pelita itu mengeluarkan apa? Jelaga kan? Yang akan mengotori. Kemudian, ayo sekalian ibu bestari, saya berpesan kepada diri. Membaca jangan memakan siri. Karena kagik ngotori. Itu kan? Kalau bertitik, kirau sendiri. Janganlah salah kami bermarah. Kertas putih menjadi merah. Sebab kelakuan tiada kira-kira. Harta orang dipermurah. Jangan basing-basing. Ini akan merusak. Ini jika lo tak hendak beroleh nista, Tuhan mematkanlah nyata-nyata. Jangan dilipat. Jangan dipatah. Jangan dilipat. Makanya bukti jangan dilipat. Jangan dibaca dekat pelita. Suatu lagi dikabarkan juga, terkala membaca, hendaklah jaga. Kertas tidak diperoleh saja, Bu. Kertas sebagai materi untuk menulis, itu kertas Eropa. Dan itu mahal. Itu harus diimpor. Koleksimu itu. Sekalian itu dengan belanja. Itu kertas itu berhargo. Kita belum ada pabrik kertas. Kertasnya mahal, bukan kepalang. Semuanya itu real dibilang. Ini menarik kata real ini. Ini 1860 itu ada kata real. Jika lo sudah, segerakan pulang. Berarti kan minjem. Jika lo lama, akhirnya hilang. Dan seterusnya. Berarti tradisi yang sudah mengakar, ya. Berarti sudah ada Taman Bacaan. Saya mau minjem perpustakaan tadi balik, kan? Benar. Iya, kan? Minjem tidak balik, ya. Nah, itu adalah teks yang dibuat oleh pemilik Taman Bacaan. Ini teks. Jadi, di dalam naskah-naskah yang ditemukan di Perpustakaan Nasional itu, ada catatan, tulisan tangan yang ditulis oleh para peminjam. Nah, namo-namonya adalah ini. Adalah saya, nama Tuharsudu. Sewa hikayat Pandawa. Lebur. Pandawa Lebur. Ada dua malam. Tarif tahu adanya ada di Palembang. Tahu adanya, berarti dia tidak menyebutkan, kan? Berapa sebenarnya tarif ini? Ada yang bisa buka Hijrah Tumasehi, tak? Coba buka di internet. 20 sawal 1329 itu tahun berapa? Harus buka itu, Bu. Harus pakai converter. Coba. Oke. Kita coba, ya. Aku sudah mencari. Jadi, 20 sawal 1329 itu Oktober 1911. 19? 11. Jadi, tadi disebutkan 1860-an itu sudah ada Taman Bacaan. Dan catatan terakhir ini 1911. Berarti dari 60 sampai 11, silakan bayangkan berapa puluh tahun, itu ada fenomena Taman Bacaan di kota ini. Ya kan? Kemudian, ada nama saya Sulaiman di Kampung Sebelas Ulu. Adanya, ada Sewat Hikai Pandalubur. Adalah saya nama Muhammad anak Kampung Sebelas Ulu adalah Sewat Hikai Pandalubur. Nah, yang menarik adalah nama-nama ini tidak satu pun menggunakan nama bangsawan atau dekatin namanya Kemas, dekatin namanya Ki Agus, Masa Musraden, dan lain-lain. Dan dia juga pakai bahasa Melayu. Menunjukkan bahwa masyarakat biasa di kota ini membaca buku. Iya kan? Kesimpulannya kan seperti itu kan? Nah, ya itu sebenarnya jeda dari ini sampai ke sini jauh sekali karena ada percetakan Al-Quran tertua di Palembang itu cerita tersendiri. Nah, di Jalan Tangkuro tahun 1970-an itu ada sebuah tokoh buku namanya K.A. Ebeling. Book Handel. Book Handel itu baca di Belando artinya tokoh buku. Nah, ini kan lampu yang hidup kan? Dia buka di malam hari. Sekalian bayangkan ada satu kota yang buka tokoh buku serami ini pada malam hari. Silahkan bayangkan. Bagaimana situasi literasi di kota itu saat itu. 19-30-an. Ya, itu menarik kan? Ya, itu sama dengan ini pertanyaannya mah ini. Ah, di Palembang ini uang minor baca yang rendah lain-lain itu kan? Kira-kira. Eh, bentar dulu. Gramedia sekarang bikin tokoh buku baru kan? KM7, Gramedia World. Kalau dia bikin tokoh buku, berarti untung dong. Bahkan bikin baru lagi. Lebih besar pula. Berarti tetap aduh uang beli buku kan di Palembang. Terus makmah mana terus makmah mana tudingan bawang plemang jarang baca buku. Ya, Jadi, kita membicarakan literasi. Ini maksudku, kita menempatkan konteksnya dalam kondisi historisnya dan kondisi makmah no link. Kenyataan material yang berapa bacaan yang diproduksi oleh orang pada masa itu. ada berapa mesin cetak yang ada pada masa itu. Berapa masyarakat yang membaca itu. Karena aku menduga tulisan-tulisan yang tersebar di masyarakat saat itu pasti sangat signifikan kita jadikan patokan untuk menilai literasi. Karena dulu tidak dikenali istilah informasi sampah kan? Yang terbit pasti yang sudah terpilih kan? Apalagi naskah kan? Iya kan? Ya, ya itu. Jadi, tahun 30-an bahkan bukan di malam hari dan ya ini. Ini buku Bumi Soewi Jaya di Busemendari yang kebetulan di peristiwa tentang perang hari lima lima hari lima malam yang di dalamnya ada peta ini. Nah, pada 1947 kalau ada Robi di sini dia akan pasti sangat paham tentang ini. Nah, peta ini kira-kira sama ucap potongan peta itu tadi karena sebelah sini 57 ini ini adalah benteng dan 28 ini adalah Majid Agung. Ini adalah peta pegangan uang-uang yang waktu peristiwa 47 itu perang lima hari lima malam itu. Berarti kalau ini Sungai Musi ini lurus jalan Tengkuru tadi kan terus sampai ke Pucu nah ini satu ini adalah caritas nah kita akan fokus di tengah sini kalau balik tadi ke Pucu itu 28 kan ini Mesti Dagung ini benteng 17 17 percetan KE Beling itu di sini 17 karena ini Mesti Dagung kan di seberang ini ya kan itu nomor 15 apa Bung ada kantornya Bung di Sinton 47 sepanjang jalan ini adalah sampai sekarang menjadi toko buku yang sentral toko buku di Palembang itu adalah sepanjang jalan ini silahkan cari jalan di Palembang yang sebanyak ini toko buku jadi sebenarnya sentral literasi itu di sekitar sini berpusar di sekitar sini ya kan letter tadi kan makanya waktu aku itu sebelum usaha dagang buku ini aku aku datang ke toko-toko buku dan bertanya pertanyaanku sih kok ada buku sejarah Pulembang enggak dan tidak ada ya makanya aku bikin toko buku ini nah ini sebenarnya intinya ini sih oke iya itu iya back ke back ke back sebelumnya aja oke yang ke oke di zoom aja oh di bawah di bawah saya rajinnya iya pampangan juga kan